Di samping kebahagiaan menanti kehadiran momongan, Tara Budiwan mengaku jika sang istri Gia Sadika mengalami banyak perubahan yang terbilang cukup signifikan. Di usia kehamilan yang kini telah memasuki trimester akhir, Gia bahkan mau melakukan hal yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ditemui kemarin dalam sebuah acara, keduanya pun dengan antusias menceritakan perubahan-perubahan yang dialami oleh Gia di kehamilan pertamanya ini. Gak ngap sih, cuma tadi karena kita duduknya juga paling di tengah, dia tuh kayak rada pegel, ngeliat dia sambil kayak goler-goler. Kamu kenapa? Capek ngeliat ke camkel. Ke sini, dia tuh kayak pegel gitu, tapi ngap sih enggak ya. Tadi baru timbang 7 kilo naiknya, dia 7 bulan 7 kilo. Saya dari mulai awal kehamilan tuh gak mau kerama sendiri, jadi mual. Jadi agak kesempatan sama emang bawah lahir, eh bawah lahir bawah bayi agak beda ya. Itu kesempatan ibunya sebenarnya yang minta salon. Kalau dibawa ke salon, dia heboh ya? Iya, iya benar. Ini tuh. Coba. Sit tuh. Bibinnya kayak bapaknya yang pas. Iya. Tidak hanya menjaga kehamilannya dengan mengkonsumsi makanan bergizi, Tara dan Gia juga tidak lupa untuk selalu mengajak calon buah hatinya berkomunikasi. Menurut beberapa penelitian, berkomunikasi dengan bayi sejak masih di dalam perut dapat membawa pengaruh yang cukup besar. Di antaranya adalah menstimulasi pendengaran pada bayi, serta menjalin ikatan yang kuat antara orang tua dan calon buah hatinya. Kalau komunikasi sering karena setiap malam kan memang harus ritual kita tuh adalah sebelum tidur itu kita ajak ngobrol, kita doain. Step yang menariknya setiap kali kita ajak ngobrol atau enggak ibunya kasih kode atau pukul-pukul atau ngobrol lah. Dia tuh selalu respon. Di sini pun waktu pas lagi kita, apa namanya, tadi pagi kita OSG, dia udah mulai kayak nguap, terus kayak manyun-manyun. Terus kalau pas lagi dia nguap atau dia lagi muter, saya panggil biasanya kalau lagi OSG. Dan itu tuh kelihatan banget ketika anak walaupun di dalam kandungan udah mulai merespon. Wah bahagianya. Sampai jumpa.